Anda masih bersama saya para pembentasi seputar Bandung Ramalan Pemisah memasuki masa kampanye Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang Alat peragak kampanye ilegal menjamur di sepanjang jalan di Kota Bandung Badan Pengaruh Pemilu Jawa Barat Pemisah akan menindak tegas Bagi pelanggar yang memasangkan APK-nya di fasilitas umum Pemasangan alat peragak kampanye saat ini bertebaran di sejumlah titik Di sepanjang jalan di Kota Bandung Fasilitas umum serta pohon di sepanjang jalan menjadi tempat pemasangan APK ilegal Selain itu juga angkutan umum menjadi sasaran pemasangan alat peragak kampanye Oleh salah satu pasangan calon legislatif dan Presiden Hal tersebut sudah jelas dilarang sesuai dengan Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 Tentang pemasangan alat peragak kampanye Fasilitas umum seperti tempat pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit, serta jalan Tidak boleh dipasangi alat peragak kampanye Jika ada yang melanggar peraturan tersebut Maka Bawaslu akan memberi peringatan hingga mencopot paksa APK yang terpasang secara ilegal Salah satu yang tempat terlarang adalah fasilitas umum, fasilitas umum Basis termasuk tempat pendidikan, pemerintah, dan lain sebagainya Fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya Nah jika itu kemudian melanggar, maka tentu kami akan memproses Kami sudah terbit di daeran Bawaslu yang terbaru Kami akan menyampaikan jika ada alat peragak dipasang di tempat-tempat yang terbarang Termasuk di fasilitas umum itu Kami akan menyampaikan surat peringatan Alat peragak kampanye itu untuk dicopot Menjemurnya alat peragak kampanye ilegal di sepanjang jalan Membuat wajah kota Bandung menjadi semperawut oleh APK ilegal Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!